tertimbun datang pertahanan sipil di rudal, meninggal pertahanan sipil datang tim ambulan, tim medis di bom, tim medis meninggal ambulan berevakuasi ke rumah sakit Ashifah atau rumah sakit Indonesia di tengah jalan di bom begitu mereka juga tiba berhasil di dalam rumah sakit, rumah sakitnya di bom pasien yang meninggal tim medis meninggal perawat meninggal keluarga yang menemani pasien tersebut meninggal, dan yang meninggal di dalam rumah sakit tersebut pun mohon maaf mayoritasnya muslim tapi juga ada orang kristin Assalamualaikum teman-teman kita mau datang ke acara Rembuk Warga disini kita akan kumpul bareng para publik figur dan ketemu Bang Onim bahas kondisi terkini di Palestina sana boleh menyampaikan bahwa kami berada disini itu sampai di Indonesia sampai dengan saat ini istri saya, anak-anak saya saya sendiri itu belum percaya kami bisa hidup setelah melihat rentetan dari pembantai yang dilakukan oleh pihak penjajah 99% kami akan meninggal di Gaza Rasulullah di sana mereka perjuangkan dan mereka di sana Alhamdulillah tidak ada yang namanya kristianisasi tidak ada yang namanya agama ini dan agama ini saling apa namanya saling konflik atau bermasalah mereka di sana Alhamdulillah saya melihat langsung mereka bergandengan tangan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sedang dirampas oleh pihak penjajah sebenarnya mungkin gak sih Bang Onim kita itu untuk bisa ikut menjadi orang tua asuh dari anak-anak itu atau bahkan mungkin bahasanya mengadopsi gitu karena insya Allah disini banyak sekali orang-orang yang mungkin mampu untuk bisa mengurus salah satu dari mereka yang mungkin juga butuh kasih sayang orang tua apalagi kalau masih kecil masa depannya masih panjang juga gitu karena saya sama suami kadang lihat boleh gak sih nih kita ajak ke Indonesia insya Allah kan kita rawat gitu sebaik mungkin gitu kan jangankan anak yatim warga du'afa di sana itu mereka bilang anggap saja anak saya yatim ambil aja Bang Onim coba bayangkan bagaimana dengan asik anak yatim itu banyak sekali kata mereka kata saya bilang kan orang tuanya masih ada anggap saja kami sudah meninggal ambil dan rawat anak kami Bang Onim bagaimana dengan anak yatim saat ini yang sudah kehilangan kubur orang tua kan jadi mudah-mudahan kalau kondusif Bang Onim dan anak istri akan balik ke sana dan akan berkoordinasi dengan pihak kementerian kesehatan dengan pihak otoritas yang ada di sana bisa gak bikin program seperti ini yang mana mungkin dalam satu tahun bisa kita bawa 10 seperti itu terus nanti balik lagi gak bisa sekaligus karena memang kalau masih ada kakek atau neneknya itu mereka juga bilang kami memilih anak kami atau cucu kami tinggal di sini untuk besar di sini dewasa di sini rumah di sini supaya mereka bisa melihat kejahatan dan ada banyak pihak penjajah kami sudah benar ingin mendapatkan semacam klarifikasi bagaimana agar sebanyak-banyak tidak hanya orang Indonesia tapi umat muslim seluruh dunia itu yang berbondong-bondong datang ke tanah Palestina sehingga membuat para-para penjajah ini benar-benar melihat bahwa kalau umat islam ini sudah bersatu tidak ada kesempatan buat mereka itu untuk mengambil tanah Palestina hadis nabi mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk berkunjung kecuali tiga masjid yaitu masjid Madinah di masjid Nabawi di kota Madinah dan masjid Al-Haram di Makatul Mukarrama dan juga masjid Al-Aqsa di tanah Palestina seperti yang aku sampaikan bahwa harusnya tiga kota suci ini itu levelnya sama disucikan oleh Allah sebahaya wat karena tapi sebagai hambanya sebagai manusia kadang kita lebih memilih ke Makat ke Madinah daripada ke masjid Al-Aqsa karena muncul statement bahwa kalau kita ke Al-Aqsa itu sama saja memberikan devisa untuk Israel itu sebenarnya apa namanya opini yang dikembangkan oleh tiap penjajah saja supaya muslimin di dunia itu tidak lagi berkunjung Al-Aqsa tidak lagi melihat atau mengetahui tentang situasi masjid Al-Aqsa jawab semua pertanyaannya cuma pengen ngajak buat semua teman-teman publik figur disini kalau hari ini acara ini bisa cuma karena ada satu ibu rumah tangga yang anaknya banyak yaitu Jaskia saya berharap banget buat teman-teman yang lain saya setuju banget sama hashtag kita bisa tadi jangan tetap berisik saya setuju banget dengan hashtag itu karena dengan adanya kita berisik itu meningkatkan dan juga menimbulkan semangat kita untuk sama-sama berperang dari sini dan juga jangan pernah sepi saya mohon saya ibu anak lima kalau saya juga diizinkan tadi Bang Arman saya juga siap untuk berangkat ke sana gitu itu rasa kemarahan kami rasa kecewa kami dan rasa tidak terima kami dengan apa yang terjadi dengan teman-teman di Palestina kalau bisa kalau bisa dalam satu hari itu ada satu podcast yang Bang Arman kunjungi kalau supaya informasi ini dari Jakarta sampai ke Pelosok Nusantara pun bisa mendapat informasi tentang situasi yang ada di Jalur Raza baik insya Allah ya kebetulan disini juga ada beberapa teman sih yang podcastnya juga lumayan besar nanti bisa langsung hubungin Ren mungkin mau ya atau kafe ini jadi insya Allah besok bangunin ke Mas Denny Kurbozer kemarin dari Mas Atta Mas Denny Kurbozer juga Dr. Lee yang siapa nanya? Lijak Lijak terus ada Asantia ya ada Sati terus Den Su siapa Den Su? Denny Sumargo Denny Sumargo itu juga sudah minta ya saya tentunya harus di sini berarti ke Desungkar hari untung ya nanti dihubungin ya siang siang terima kasih terima kasih kemarin bakso nya kan kemarin kita makan bakso tahun lalu kan diundang bakso oh iya kapan lagi nanti ya kita iyalah kita datang disana warga 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 susah 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 untuk diungkapkan perasaannya gitu karena aku belum pernah disana aku belum pernah disana aku belum pernah kesana dan itu salah satu kebodohan aku menurut aku karena suamiku tuh udah berulang-ulang kali ngajakin untuk ke so gitu ada yang cara dengan dia melakukan sesuatu di medsosnya ada yang melakukannya dengan cara berdoa yang mungkin tanpa diketahui orang lain ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini intinya kita nih satu satu tujuan yaitu kita ingin mendoakan ingin yang terbaik untuk saudara-saudara cita di Palestina teman-teman disini Bang Onim cerita bagaimana beliau atas izin Allah bisa terus suarakan Palestina tanpa perlu kena shadow band simak yuk Bukan cekil ya disini ceker ceker nanti ya kalau tatum kantum saya boleh iya boleh nih boleh pokoknya digilirin aja Bang Onim tapi mau bakso lagi boleh dong Bang Onim mau apa nanti si pilihan anak-anak mau apa nanti ya iya nih tempat Mas Ari tempat kemarin udah whatsapp Mas Ari juga pasti udah whatsapp cuman kami maksudnya tau Bang Onim capek banget masih butuh serat jadi kami gak mau Bang Onim datang ke studio lu gak mau kan iya mas Daddy ya soalnya kan ramein dulu tapi saya siap udah tau lah ya cara ini yang Bang Onim tadi aku tuh mau nyampein soal Bang Onim sampaikan bagaimana strategi teman-teman maksudnya bijak bagaimana Bang Onim bilang kita sampaikan soal bijaknya kita menggunakan sosial juga dan dia tuh coba sampaikan juga ada sampaikan itu gak mungkin di Daddy kali ya 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 mungkin di Daddy tadi karena saya sampaikan cara menggunakan sosial sosial yang bijak ya kan berapa-apa yang saya sampaikan dalam perjuang itu tidak cukup dengan semangat bergubung-gubung tiba-tiba akun kita ditutup karena kita emosi kan mulai dari jadi bukan karena tidak menghargai tidak menyayangi mereka gitu kan tapi kita bagaimana caranya perjuangan kita kan panjang dan misalnya mereka juga membutuhkan dukungan kita juga kan nggak cuma semangat di awal aja Bang Onim ya itu head speech aja kita ngomongin di Tentara Zionis kita head speech aja itu langsung kena tuh nggak usah pakai warning-warning lagi sampai sekarang kan akun Bang Onim Alhamdulillah masih sehat iya makanya ya jadi prinsip saya itu cukup saya aja yang tahu tentang perjuangan hancur-hancuran para perjuang Palestina atau kematian dari pihak bernyajah cukup saya-saya yang tahu tidak usah di-publish nah yang saya publis yang tentang saudara-saudara kita yang melanda krisis lah terus mungkin ada juga jasad tapi kita juga harus melihat angle-nya bagaimana supaya akun kita aman selama ya karena untuk menyuarakan Bang Onim disana juga kan jadi berita sampai kekakutan gitu loh juga ter-filter gitu ya jadi Bang Onim itu dibanet atau di peringkatan tidak hanya dari sosial media maksudnya dari rudal kan beda dengan anton sini kan iya doang tapi kalau Bang Onim dibanet diperingati dengan rupanya udah gitu datanya Bang Onim mau dipegang lagi sama mereka ya iya benar sekali makanya ya mereka kan bisa ngelacak dikit mau ngelacak data Bang Onim kan semuanya kalau berbicara kemanusiaan gampang bermanuver iya betul tapi kita vakum-vakum dan kaku itu akan mudah terprovokasi dan tidak bisa lama dalam berjuang iya benar nafas panjang Bang Onim kayak Bang Onim nih bisa bermanuver untuk mengajak teman-teman kita yang non-muslim itu gampang karena kan saya bergerak atas nama kemanusiaan iya keyakinan saya kan ya sudah keyakinan saya yang saya yakini bahwa Islam itu rahmatan al-alamin dan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan berkumpul untuk masih dilaksan oke selesai dong tugas saya mengajak saudara-saudara yang non-muslim itu lebih mudah seperti itu teman-teman mari kita bantu semampu kita kalau punya harta kita bisa donasi kalau punya media sosial bisa kita suarakan dan ternyata kita bisa loh suarakan palesina tanpa kena band seperti yang selama ini Bang Onim lakukan terakhir dan paling utama mari kita senantiasa doakan saudara-saudara kita di sana terima kasih teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah selalu menolong kita selamat menolong kita